Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakalan nge-review produk terbarunya dari Brasoft Yaitu Brasoft Lip Cream Velvet Jadi kalau kalian penasaran sama produknya just keep on watching Nah jadi seperti biasa aku bakalan nge-review dari packagingnya dulu Nah ini dia packagingnya, dia tuh kayak warna pink nude gitu ya tuh Super cakep banget boxnya Kayak lucu tapi simple dan dia juga ada bepom nih Dan disini ada keterangan ingredientsnya dan segala macem Dan disini ada nomor expired date-nya dan di atas ada nomor shade-nya Dan disini ini dia packagingnya tuh ya guys Packagingnya super gemes banget tuh Lagi-lagi ininya kayak nude gitu warnanya Cakep banget dan di bawahnya ini ada tulisan nomor shade-nya Dan nomor shade-nya ini lumayan gede tulisannya Jadi ngebacanya gak harus kayak bener-bener deket gitu Dan dia aplikatornya kayak gini ya guys Nih ini aplikator enak banget Kalau misalnya kayak gini udah pasti lentur Dan bisa menjangkau pinggiran bibir ya Tuh lentur Dan dia ini wanginya enak banget Dia tuh wanginya kayak Permen wangi Enak banget deh pokoknya wanginya kayak manis gitu gak ganggu ya Dan dia ini harganya itu Rp18.000 untuk 4 gram isinya Jadi ini bener-bener murah banget ya Dan sekarang aku gak mau berlama-lama lagi Kita langsung ke swatches Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 warnanya cakep banget ini shade 01 dia tuh shadenya kayak pink-pink ungu gitu dan dia kayak warna magenta ini cakep banget sih buat jadi daleman ombre menurutku Nah jadi sekarang aku mau ngapus si lip cream ini pakai menselar water Mari kita lihat ya ketahanannya kuat atau enggak ya coba kita hapus ya Hai nah jadi dia ini nggak tahan ya tuh jadi kayak dia langsung hilang gitu tuh Jadi kalau misalnya buat dipakai makan kayaknya ini juga langsung hilang sih dan dia nggak nge-stain juga dan sekarang aku mau ngetes apakah dia transfer proof atau enggak Mari kita lihat ya Nah kalian bisa lihat dia ini enggak transfer proof ya guys tuh jadi dia masih transfer ya karena memang dia tuh finishnya kayak velvety gitu bukan kayak matte yang bikin kering jadi masih nyaman banget di bibir dan itu wajar banget sih kalau misalnya dia transfer menurutku dan sekarang aku aku mau nyoba buat minum juga Mari kita lihat ya ya dia juga transfer tuh kalian bisa lihat ya cuman di bibir aku ini kayak masih kencang gitu ya tuh Hai dan sekarang aku nggak mau berlama-lama lagi kita langsung ke tes makan nah jadi ini dia bibir aku setelah tadi aku makan nasi jadi dia itu nggak nge-stain sama sekali ya tuh kalau misalnya ini ini stainless yang dari awal tadi video dari sebelum buat video juga ini udah nge-stain jadi menurut aku lip cream ini itu nggak tahan lama ya dan dia juga transfer jadi kalau misal kalian pakai masker itu pasti transfer ya tapi memang kelebihannya dia itu nggak bikin kering ya dan warnanya pigmented juga bisa menutupi kayak biber-biber kalian yang gelap gitu dan warnanya cantik-cantik banget dan menurut aku ini worth it worth it banget malah karena dia eh harganya itu Rp18.000 doang guys under Rp20.000 kalian bisa kayak dapetin lip cream nggak bikin kering warnanya cakep banget ini kayak kayak dimana lagi gitu loh dan packagingnya juga bagus gitu kayak simple tapi cute gitu jadi menurut aku ini worth it kalau misalnya kalian nyari lip cream yang nggak bikin kering ini aku saranin banget ya Hai dan segitu aja video aku kali ini semoga kalian suka dan memanfaat buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe ke channel aku thank you for watching and I see you in my next video bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys